Pemirsa Ketua Dewan Pers, Nini Kerahayu menolak dengan tegas draft rancangan Undang-Undang Penyiaran karena menurutnya banyak pasal di dalamnya yang mengkembiri kebebasan pers. Ketua Dewan Pers, Nini Kerahayu mengungkapkan jika proses pembuatan draft RUU penyiaran tidak transparan, bahkan tidak ada insan pers ataupun pihak Dewan Pers yang dilibatkan dalam proses pembuatan RUU tersebut. Akibatnya banyak pasal di dalamnya yang mengkembiri kebebasan pers, diantaranya pasal 48, pasal 58, dan pasal 127. Salah satu isi RUU tersebut yang paling mencolok yaitu dilarangnya penyiaran jurnalistik investigatif. Selain itu pun adanya pemberian sanksi badan terhadap jurnalis. Menurutnya sesuai Undang-Undang, 40 tahun 1999 kebebasan berpendapat diperbolehkan sehingga Pers berhak untuk memberitakan apapun untuk memperingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati. Pastinya kalau menggunakan perdoman penyusunan perundang-undangan, pihak-pihak yang terkait langsung ini harus didengarkan. Itu yang sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Tidak harus pada saat puji bukti, sudah tahapan yang jauh sekarang, kalau puji bukti sejak direncanakan pun pihak-pihak yang terkait langsung harus diajak. Jadi putusan MK yang menetapkan mini full participation itu mengharuskan tiga hal. Yang pertama adalah meminta masukan, memelibatkan, dan yang ketiga kalau tidak diakomodasi masukannya diberi penjelasan. Nah ini tiga-tiganya, kita bahkan dimudang untuk dimilai pendapat terhadap DRAM ini tidak ada, meskipun ini sudah disusun sangat lama. Nah pantaslah kemudian komunitas Pers, saya kira ini bukan kepentingan komunitas Pers saja ya, apakah itu wartawan atau perusahaan Pers, tapi ini adalah bagian penting hak warga masyarakat untuk tahu. Itu ya, right to know, itu diatur di dalam pasal 18F, dan hak berbicara dan berpendapat yang menjadi modalitas utama Undang-Undang 40 yang diatur di pasal 28F, itu adalah hak konstitusional dari warga masyarakat. Harus diperjuangkan sekarang oleh teman-teman Pers, karena bisa jadi masyarakat tidak tahu kalau ini akan berdampak langsung implikasinya kepada mereka. Bisa jadi mereka tidak tahu. Tapi tugas Pers itu tidak menunggu apakah berita itu diinginkan atau tidak, tapi berita itu informasinya penting untuk masyarakat, maka Pers itu harus mendahului untuk menjelaskan. Karena dengan begitu masyarakat yang tidak tahu menjadi tahu, menjadi paham, dan menjadi kritis. Karena fungsi Pers itu selain memberikan informasi, memberikan pemahaman, dan memberikan kontrol kepada para penyelenggara-negara. Itulah kenapa Pers tidak boleh menjadi bagian dari pemerintah, tidak boleh menjadi bagian dari legislatif, dan tidak boleh menjadi bagian dari judikatif. Dia harus independen, karena dia bisa memiliki pandangan sesuai dengan kebutuhan publik. Selain draft RUU penyiaran, ada juga beberapa pasal dalam UU Pemilu, UU Ciptaker, dan UU KUHP juga mengkebiri kebebasan Pers. Dewan Pers pun terus berupaya untuk memperjuangkan agar Pers tidak dikebiri oleh aturan-aturan tersebut. Ninik pun menyatakan pihaknya masih mempelajari seluruh isi draft RUU penyiaran. Budi Hartati, Bandung TV